selamat menikmati hidayah dengan Al-Quran dan agama yang benar yaitu Islam untuk menampakkan kebenaran itu di atas agama Allah yaitu Islam walau karihal musyrikun walaupun para ahli syirik itu tidak menginginkannya walau karihal musyrikun walaupun para orang musyrik itu tidak menginginkannya berarti orang beriman itu selalu dibenci oleh orang yang berbuat syirik kita bersalawat dan mengucapkan selamat kepada banginda rasulullah s.a.w melalui Allah dan kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad s.a.w diberikan kedudukan yang tinggi dan diselamatkan oleh Allah Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tafsir daripada A'udhu Bila Minasyatul Marajim yang dalam hal ini tafsir Al-Muyassar menafsirkan inna al-ladina kafaru inna al-ladina kafaru ditafsirkan di dalam tafsir Al-Muyassar inna al-ladina jahadu oh maaf ini terlalu besar ini ya inna al-ladina jahadu jahadu itu sinamu dari kafaru kafaru yakfuru itu masuk dalam bahasa Inggris kafar kafar itu penutup ya penutup sifat orang kafir adalah menutup diri dari kebenaran Allah gitu lah ya jadi jahadu itu sinamu dari kafar kafaru kafaru sinonimnya ini ya ada lagi sinamnya goto goto jadi gotu ya mohon maafnya kecoret ya gotu 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 sinonimnya kafaru jadi jahadu kafaru gotu goto yukoti menutup ya ada lagi khotama khotama nafsah khotama nafsah menutup dirinya ya nah dalam konteks ayat ini adalah inna al-ladina kabaru adalah sesungguhnya orang-orang yang menutup diri untuk mengimani ma'un zila ilaika ya muhammad jadi Allah mengajak bicara nih muhammad dalam konteks ayat ini semuanya orang-orang yang menutup dirinya dari apa yang diturunkan kepadamu ya muhammad berarti apa ujung-ujungnya adalah hudan ya atau syariatillah ya syariatillah jadi orang-orang tidak melek syariat berarti merem syariat tertutup hatinya istighbaran ya dengan rasa sombong ya dengan rasa sombong ya semuanya orang-orang menolak dari hidayah Allah apalagi diikuti dengan rasa sombong waktu kehianan melampaui batas melampaui batas itu adalah jelas melampaui batas syariat dilanggar aja terus dilanggar terus ya tanpa merasa dosa kepada Allah layyaku aminhumul iman maka dalam diri ini tidak ada iman sudah ya tidak ada i tidak ada iman ya tidak ada iman dalam diri ini karena sudah tidak percaya lagi menutup diri sombong tuwian ya sombong habis itu tuwian bonek maksudnya itu bondonekat yang penting sempenting pokoi-pokoi bahayanya disitu bondonekat seperti itu ini tidak boleh tugianan itu pokoknya dilanggar tidak tahu tidak mau tahu apakah benar atau salah yang dilakukan itu tidak mau tahu apakah itu benar menurut Allah atau salah menurut Allah tidak tahu tidak mau tahu ini bahaya orang seperti ini sombong melampai batas apa ini adalah dua-duanya adalah ayatu ado ido atil iman finopsif ayatun ayatu ido atil iman ido atil iman tanda-tanda hilangnya keimanan dari diri seseorang kalau sudah sombong kenekan tidak mau tahu itu benar menurut saya atau tidak langsung saja terus dilakukan terus dan terus sama apakah engkau telah memberitahu mereka eh kalau melakukan itu melanggar syara itu dosa kamu ya dia tidak merasa dosa tidak biasa berdosa tidak akan pernah merasa orang yang sering berdosa itu tidak akan merasa dosa ya terus terus ya masuk dalam istidroj Allah istidroj Allah istidroj istidroj itu apa istidrojun itu adalah dalam masa ditanggukan oleh Allah azabnya ya terus terus ibaratnya seperti itu ibarat layangan itu dilur terus ibarat layangan layangan itu diapakan ibarat layang layang itu di terus karena diterpangin dia terus dilur dilur terus ya seperti itu ibarat layang layang yang mudah-mudahan kita merasa diistidroj diistidroj oleh Allah dibiarkan oleh Allah ya tidak diharikan sama Allah itu tanda tanya kita mau diadab oleh Allah apakah engkau beri kabar sesuatu yang tidak harus kamu lakukan itu sebetulnya memberi peringatan memberi peringatan kepada mereka ya min adab dari adab adab itu ada di kepalamu sudah menggantung di atas kepalamu mereka tidak akan pernah percaya sampai Allah betul-betul menghilangkan tangguhan adab itu atas dirinya baru mereka maka Allah mengambil haknya ya di sebuah kesempatan di sebuah masa yang kita tidak menyangka suatu hal itu terjadi Masya Allah ya turunnya adab Allah seperti itu apakah kamu meninggalkannya kamu kasih tahu dia kasih peringatan dia ya maksudnya ditakut-takuti ya ditakut-takuti atau kamu ancam dia sebuah doa amtarokta atau kamu tinggalkan mereka tanpa kamu bicara apapun kenapa mereka tidak mau diberitahu diberitahu juga gak mau gak diberitahu apalagi karena ini sebabnya li isrorihim karena mereka on ya gitu loh always on li isrorihim karena sudah sering melakukannya terus diulangi terus diulangi terus tanpa merasa itu adalah dosa kepada Allah ya kan karena kesinambungan kesinambungan mereka karena keselaluan mereka dalam melakukan hal yang batir pada diri mereka ini buah ini buah dari apa itu tadi diingatkan gak mau sombong akhirnya kan sombong ini istighbaran waktu kianan ini penyakitnya akhirnya apa akhirnya ini tadi karena tidak terbiasa berbuat dosa sulit dikasih tahu itu ya sulit dikasih tahu nauti bila menjalik mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian dan kita mudah-mudahan selalu dikasih oleh Allah selalu diberi peringatan oleh Allah begitu melalui mimpi ya keteguhan hati mudah memilih mana yang baik dan buruk mana yang hati dan bahat yang menurut Allah itu adalah merupakan sama ketika kita diberi hikmah oleh Allah hikmah dari sebuah masalah hikmah dari suatu peristiwa hikmah dari suatu cobaan karena Allah berbindah dalam Al-Quran siapa yang diberi hikmah dari sebuah peristiwa maka sesungguhnya dia itu sama dengan diberikan oleh Allah sesuatu yang baik dan banyak ya sambil disini dulu membahas kita untuk saat ini yaitu tentang ayat terusan daripada yang kemarin wa'alaikumul mughalikun innaladina kafarusawakun alayhim a'angzaratamu amlantundurum la'i'nun saya disini dulu yuk kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah dan doa akibar di Madris Alhamdulillah Amin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha ilaha Anta Astaghfirullah Wa Atuhulik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh